Hai guys ini lokasinya ya Coba dilihat kita baking demo bersama Mero disini lewat sini lalu ke sini nah tempatnya ini ada ada ini tempatnya harusnya enggak di sini nih enggak disini nah tempatnya itu sini tempat backing demonya nah disini nih tempat backing demonya disini oke hai 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 nah bikin demonya sini nih kasihnya sip mantap mantap ya Oh nah sini bikin demonya yo masuk pasti masuk sini vokasinya nah ini dia kita naik tangga beberapa kali ini sini baru jauh kan ya guys lokasinya sangat mantap jos kemudian yang kedua kedua adalah kita disini semoga juga selalu sehat ya Bu ya selalu sehat semua ya dan semoga juga hari ini yang kita kita pelajari hari ini semuanya nanti ibu-ibu masuk kecet biar bisa jual waktu rumah ya oke eh mari kita berdoa berdoa mulai saya selesai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi ibu-ibu gimana masih semangat ya semangat oke kita langsung aja ya eh tadi sudah pembukaan dan perkenalan dari sep yusuf dan juga cimei untuk hari ini kita akan demokan tujuh resep masa semuanya sudah pegang resepnya ada yang belum dapat di gudibek ya Bu ya di gudibeknya ini ada buku resepnya di gudibeknya sudah pegang resep semua sudah ya Oh belum ada yang dulu yang mana yang belum belum ada resep ya berapa satu satu ya oke seperti semua sudah pegang resepnya ya hari ini kita akan demokan buku lengkap ya nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana cara membuat roti kemudian nanti kita juga ada cake lalu setelah itu nanti kita bikin kukis ya cocok banget buat nanti menyambut puasa dan kebaran lalu yang terakhir kita akan membuat cake dekor nah untuk dekorasi cakenya hari ini kita akan membuat kelopon cake jadi yang tadinya jajat pasar kita bikin jadi internasional oke yang pertama kita mau bikin roti dulu ya disini resepnya paling pertama ada tape kegurol dan juga sorted bread nah untuk membuat tape kegurol dan juga sorted bread kita bikin dari satu adonan yang sama ya jadi kita bikin adonan rotinya dulu untuk membuat adonan rotinya disini bahannya ada tepung terigu kemudian ada ragi instant ada bread improver ini ada perfect super soft bread improver ya ini adalah salah satu bread improver dari PT Mero kemudian susu bubuk dan gula pasir jadi bahan keringnya semua kita campur jadi satu ya kita aduk dulu sebentar sampai tercampur nanti kalau sudah tercampur kita akan masukkan telur dan juga susu ratenya disini udah ada yang sudah bikin roti? ada yang jualan roti hari ini? ada yang jualan roti? ada ya? oke hari ini kita mau buat roti nanti toppingnya itu itu ada toppingnya beda ya jadi basic toppingnya itu yang yang asap berat ini atasnya nanti toppingnya itu adonan roti manis ya cuma tanpa ragi ya jadi nanti toppingnya di atasnya itu nanti kita pakai topping adonannya adonan roti manis tapi tanpa ragi yang di atas ya tapi kalian pakai rotinya tetap pakai ragi ya jadi buat adonan nah untuk topping yang di atas itu bisa stop misalkan bikinnya hari ini satu kilo ya sudah dibentuk sudah di sudah nanti kita akan bentuk ya iya 1 menampaknya berkenalkan saya yusuf dari indah be dari bandung saya sangat berterima kasih sekali pada nero saya yusuf sama SC MEI juga saya mohon maaf sekali nih opennya ada di bawah soalnya nggak bisa naik ke atas berat gitu Paling yang bisa cuma pada mixer aja Mungkin disini saya akan memperkenalkan tentang Open Backer Frame Open Backer Frame ini Adanya kita di Bandung ya Barangkali ada yang sudah mengenal dengan Open Backer Frame Ada yang sudah tahu mungkin Belum ya Open Backer Frame ini Yang saya bawa ini Ukuran 2 loyang Nah listriknya juga itu cuma 100 watt Dia menggunakan listrik sama gas Ada api atas Ada api bawah Di sana ya Di Opennya Jadi sangat efisien sekali Buat para ibu-ibu yang mau nge-backing Yang mau upgrade dari Open Manual ke Open Day Jadi waktunya juga Sangat efisien sekali Jadi bisa memperkenalkan waktu Hemat gas juga ibu Hemat gas juga Jadi kalau di banding sama Kan isu bentar ya Saya tambahin sedikit ya Betul boleh silahkan Kita berbagi pengalaman aja Jadi kalau pakai penmanual Biasanya bedanya gini Kalau manual itu kan gasnya nyala terus bu ya Apinya harus nyala terus bener ya Nah kita kebayang Kalau misalkan seharian Open itu bisa Berapa gas gitu ya Bedanya kalau Open Day Dia ada otomatisnya Jadi kalau suhu yang kita mau 180 Bawa 160 Habis 190 Sudah nyampe Suhunya Mati Gasnya gak keluar Tapi Panasnya tetap Itu yang membuat Jadi kenapa Hemat gas Kalau kita hitung gas Dalam satu bulan kita pakai berapa Dibanding dengan Open Day Dengan Open Manual Bisa sudah di Open lagi Karena pengalaman saya di Bali kayak gitu Itu ada customer saya Yang ganti semua manual ke Day Karena apa EPCnya satu bulan selisihnya 20 juta Bisa beli Open lagi dalam satu bulan Coba aku banyak Itu sih Kadang lihat harga di awal Dibanding dengan manual Langsung Wow Tapi Kalau kita hitung jangka panjang ya Ternyata ini lebih Untung Dari hasil Kualitas Semua jauh lebih bagus deh Silahkan Itu benar sekali Yang ditelengi sama Saya Kusuf Dan udah beberapa kali juga Udah sama-sama Saya Kusuf Sudah menggunakannya juga Ya mungkin Banyaklah berbagai Macam-macam Open gitu ya Mungkin yang Ibu-ibu sekalian Yang dikenal Open Yang lain kan Masih banyak gitu Jadi misalkan Kalau mau Kalau minat Sama oven kita Disitu udah ada alamatnya Ada kaku nama saya juga Sudah ada Kalau barangkali mau ada Yang ke Bandung Boleh lihat-lihat juga Showroom kita ada di Bandung Jadi Selain mixer Kita juga ada Selain oven Ada mixer Yang saya bawa ini mixer 10 liter Kalau yang ini 7 liter Gitu Kalau yang ini Satu setengah kilo Adonan kering Kalau yang ini Cuman 0,5 Kirap Nah mungkin Ada pertanyaan Dari ibu-ibu sekalian Mengenai oven Atau mixer Atau yang lain Di brosur Sudah ada Gambar-gambarnya juga Barangkali Oven Dex Sama oven Convection Itu beda ya Di brosur ada Namanya Oven Convection Nah Oven Convection itu Buat Oven Khusus Buat Kering Kalau Ibu-ibu Senang bikin Buat Kering Pakainya Over Convection Itu lebih Maksimal Hasilnya Kayak ini Ini ibu Tuh Lakinya 50 gram gede ya contoh hasilnya juga bagus gitu maksudnya ini yang saya bilang kadang-kadang kalau kita di.. saya gak bilang manual jelek ya kita tetep berawal dari situ juga karena dari situ nanti lu bisa beliau pendek jadi beranak ya jadi punya target jadi kalau di rumah kita punya manual nih jualan untuk berapa disimpan nih pokoknya harus setiap jualan misalkan satu bulan jual cake satu cake harganya 200 ribu simple 100 ribunya berarti kan 1 juta tuh coba kali 1 tahun 2 tahun bisa dapet oven ya jadi harus ada target karena apa tuh, oven ini gak oven ini bukan barang yang setahun 2 tahun itu udah ada expiringnya ya yang penting perawatannya pemakaiannya afik insya Allah sampai 5 sampai 10 tahun pun tetep bagus tetep bagus investasi biasanya kalau oven ini investasinya 3 tahun ya setelah 3 tahun itu sudah tidak ada nilainya kalau kita di perusahaan biasa seperti itu nanti biasa 3 tahun ya setelah 3 tahun lagi bisa ganti open baru ya jadi investasinya 3 tahun 3 tahun ini udah misalnya barangnya udah gak ada harganya tapi kita masih bisa pakai sampai 6 7 tahun lagi bisa menghasilkan open baru lagi open baru lagi barangkali buka pabrik gitu kan amin jadi menjaga kualitas menjaga rasa perlu penggunaan alat yang memang ada kualitasnya ya jadi kadang mahal itu kita udah aduh mahal gitu ya sama saya juga dulu gitu bu saya masih baru mulai kerja saya gak kebayang saya bisa beli rumah saya baru kerja pertama saya gak kebayang gak mungkin lah saya beli mobil dulu saya kayak gitu bu gak mungkin lah saya beli motor gak mungkin lah saya beli mobil gak mungkin lah saya beli rumah tapi ternyata karena kita punya target gaji sedikit tabung tabung oh kebeli motor udah makna motor udah lumayan nih bisa tabungkan lebih banyak oh kebeli mobil ya gaji makin naik kalau kita ada niat insya Allah sih pasti ada jalan ya bu ya makanya bismillah semoga pesenannya makin banyak amin ya semakin nanti ada dari mero ya setiap pelajaran yang kita teman hari ini kalau memang gak jelas tanya supaya nanti pada saat bikin langsung bisa langsung bisa jual foto aja langsung diposting ayo yang minat PM langsung yang bikin dirumahnya bingung kalau bingung nanya nanti ada saat kali share gimana bikin ya langsung aja video call langsung bikin ya mungkin gitu ada pertanyaan dari ibu-ibu atau boleh ya betul beda-beda itu penggunanya kalau yang bentuknya hu itu buat adonan berat kalau bentuknya bola kayak apa kawat-kawat yang ada kawatnya itu buat krim nah kalau yang kipas itu buat mentega kalau buat krim yang bulat nih yang bulat kayak gini yang wish kayak gini ini paling kecil 10 liter nah ini sebenernya ini khusus buat krim mixer sebenernya tapi bisa digunakan juga buat bikin roti tapi cuman adonannya agak sedikit gitu ada lagi? boleh? kalau nggak ada mungkin cukup sekian dari saya harga yang mana ibu? kalau gua satunya gitu kalau mau nggak tanggung ya yang 10 liter aja tapi ini kan 7 liter buat start awal ini di 500 start awal sudah jalan itu 200 tarikan awalnya yang tinggi 500 ya mudah-mudahan kan dari ibu sekarang ini terbeli itu kan oven atau mixernya sudah sebulan dari sini langsung nge-wa saya siap amin kalau open juga listriknya kecil bu ya? listriknya kecil open cuma 100 100 cuma buat lampunya sama otomatisnya aja jadi kecil harganya berapa? kalau satu paket itu di 15.800.000 satu paket itu open sama kaki ini aja kan? nanti ibu jempol bisa satu paket juga ibu tinggal pilih open mixer satu paket kita hargain satu paket bisa disatuin gitu open itu cuma 100 watt bu cuma 100 watt jadi istilahnya gini yang tadi dijelaskan sama saya kalau sudah mencapai sumur apinya kita sesuaikan misalkan sumur di 200 atas 200 bawah 200 setelah apinya mati baru dimasukin panggangan langsung setelah timer misalkan 15 menit sudah 15 menit tuh api gak akan nyala jadi remati gas 100 watt tuh cuma buat digitalnya aja ya? betul bahan bakarnya tetep dari gas bahan bakarnya dari gas ada lagi? cukup ini segitu ya? mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa WA saya bisa lewat ke showroom bisa dicicil pak pak? bisa dicicil bisa bisa dicicil pagi siang sore nah Cimei juga tuh mau ngadain alisan katanya alisan open sama mixer bonggo daftar ke Cimei gitu jadi kan dicicil namanya juga kan ya sama jadi perbulan satu orang dapat open atau mixer bonggo aja ke Cimei nah 15 tuh 1 juta perbulan ya kalau arisan yang dapat pertama emang lumayan ya jadi nanti selama satu tahun kecil itu tapi udah bisa jualan betul betul ya? dari hasil itu iya jadi makanya kalau pesertanya ada 15 udah lunas sebulan 1 juta yang dapat pertama selama 15 bulan itu udah jualan sampai 15 bulan tuh udah lunas 15 bulan lagi dapat lagi 2 dek oke bisa jadi kan kayak gitu kedepannya kan gak akan dicil lagi iya tapi paling gak lebih mudah aja lebih mudah aja ya mungkin gitu aja sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh